Intro 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 Halo guys And welcome to my channel Intro Sa hari ini aku akan review Mausane Intro So let's get on to it Let's go Intro Intro Mausane Namanya Verbatim Wireless Mouse Saiznya ngam tanganku Dammit lah rasanya Rasanya udah peluang berapa comfortable Pasal dia luang dammit atau kan DPI nya udah dapat diubah Ya fix Walaupun ditakan buttonannya Nah ada spesifik software untuk adjust Ya punya DPI Harganya 5 ringgit Intro Kalau dilihat dari sini Kalau digarakkan ke kiri ke kanan Intro Nampak ia punya movement Nampak lagi lah Aku terpaksa slide Mausku kiri ke kanan Lagi kuat daripada biasa Intro Ok Ok Now on to the next mouse Ini nama mouse nya Game Diaz Demeter E2 Ia ada extra 2 hotkey Di sebelah kiri DPI nya dari 400 Ke 1600 Color nya ikut berubah Kalau tadi ubah ia punya DPI Harganya 20 ringgit Harganya 20 ringgit Ini comfortable rasanya Kalau ku adjust secara migang Saiznya besar Ngam ngam lah arah tanganku Intro Masa ini aku pakai DPI nya 800 Ikut kesesuaian kulah dalam game money Disebabkan yang punya DPI nya itu udah fix Boleh ditukar-tukar So aku boleh pilih mana satu yang aku comfortable dengan DPI nya lah Intro Oke Now on to the next mouse Nama mausan ini EVP Gaming Freak Harganya 30 Ia ada extra 2 key Ia ada extra 2 key Saiznya ngam ngam tanganku Rasanya udah comfortable mana Macam 2 mouse yang tadi Teksture mouse nya macam rasa melakat DPI nya 800 saja Mouse nya bisa untuk MMO game Pasalnya Ia senang untuk kontrol Arah MMO game Daripada First person shooter Sama third person shooter lah Intro Mausan ini benar-benar rende siuk Dipakai Pasalnya ada Macam barat rasanya Intro Kalau di slide kiri kanan Ia lambat respawn Respawn Mouse verbal team Lagi better Daripada Mouse anilah Ok Now on to the next mouse Mouse ini Namanya Logitech G103 Ia ada 2 Hotkey juga Sama macam 2 mouse tadi Yang gaming DPI nya dapat di adjust Dari software Dari 400 Ke 6400 Mouse anilah memang Ngam lah di tanganku Nyaman dipakai Comfortable Rasanya Siuk lah Mouse anilah Mouse anilah benar-benar Comfortable Mouse anilah Sensitivity nya 800 Yang kupakai Masa anilah Masa aku biasa pakai 800 saja Seriusly Mouse anilah Comfortable di pegang Walaupun ia cuman ini Mouse anilah benar-benar ringan Comfortable berhabis So the best mouse untuk video ini Ialah Logitech G103 Sebab ia macam Binatangku sendiri Nada dan Men main juga Logitech ini Rasanya nyaman di pegang Comfortable DPI nya Tani dapat Customize sendiri Colournya pun Tani dapat Customize Ikut apa yang Tani Mau So atas saja dari video ini Hope kamu semua Enjoy video ini And see you guys again